selamat menikmati yang semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya Alhamdulillah kita yang ada di sini dalam keadaan sehat alfiyat demikian juga Anda, ayah, bunda, adik-adikku semuanya dimanapun Anda berada pun juga demikian sehingga kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa di hari yang penuh berkah yaitu di hari Jumat hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada, yang ada di alam semesta ini nah, adik-adikku barakatuhikum tidak lupa juga yang kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena beliau adalah manusia yang paling mulia beliau adalah manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT jadi tatkala kita sholat, tatkala kita baca Al-Quran semuanya Rasulullah SAW yang mengajarkan melalui para sahabatnya kemudian para tabi'utabi dan seterusnya para ulama dia mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW mudah-mudahan adik-adikku semuanya dan para pemirsa kita nanti akan mendapatkan anugerah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga sehingga kita bisa bertemu dengan beliau semuanya kalau tidak salah juga ingin ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW ya demikian juga adik-adik ya adik-adikku barakalawifikum para pemirsa Al-Furkon TV dan para pendengar suara Al-Furkon dimanapun Anda berada sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ya atau mungkin sudah ditampilkan di layar kaca Anda bahwasannya pada kesempatan hari ini adik-adikku semuanya kita akan mengajak atau belajar bersama yuk kita ucapkan salam ya namun sebelumnya sebelum kita bahas bagaimana mungkin itu salamnya apa dan sebagainya Kak Abulis perkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan pagi hari ini ya siapa dia kalian insya Allah sudah bisa melihat di dimana di layar kacanya ya ada namanya siapa itu namanya ya Nanda Uwaisama siapa tadi namanya Zian Abdullah atau kalau tidak salah penasaran ingin tahu kita coba kenalan ya Assalamualaikum Mas Zian Assalamualaikum Mas Uwais Waalaikumsalam 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 yang ada di pondok pesantren Al-Furqan ya yaitu Madrasah Salafiyah Ula Tahfidul Quran yang program utamanya adalah Hafalan Al-Quran dan pendidikannya ada di sini yang ada di pondok pesantren Al-Furqan dimulai dari yang paling dasar yaitu PAUD TK setingkat SD SMP SMA dan Mahat Ali nya juga ada jadi bagi adik-adikku semuanya yang ingin sekolah di pondok Al-Furqan Insya Allah bisa dan hari-hari ini hari-hari pendaftaran Sandri Baru ya pendaftaran Sandri Baru para pemirsa mungkin yang punya saudara punya kerapat yang ingin memondokkan saudaranya putranya atau mungkin siapapun bisa dimulai ya bisa dimulai mungkin menghubungi atau mengunjungi website yang sudah disediakan oleh Panitia nah adik-adikku para klawikum para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya jadi itu tadi sekilas tentang pondok pesantren Al-Furqan khususnya setingkat SD nah kita kembali ke bintang tamu kita kita perkenalan dulu ya yang mungkin biar kata bupatah kalau nggak kenal maka nggak sayang makanya kita kenalan dulu lebih akrab gimana kelas berapa hafalnya sampai surat apa dan seterusnya ya kita mulai dari Mas Dian Mas Dian rumahnya dimana Mas Dian? Golokan Golokan itu kecamatannya si Dayu apa kecamatan Panceng atau kecamatan Bunga si Dayu Mas Dian kalau dari Golokan ke sini sekolahnya naik sepeda jalan kaki atau naik bis atau naik apa? naik motor naik motor bisa naik motor sendiri? nggak diantar siapa yang nganter yang nganter apinya jadi dari Golokan ke sini lumayan agak jauh dikadik ya kalau jalan kaki mungkin bisa setengah jam baru sampai ya kalau jalan kaki kalau naik motor mungkin bisa 10 menit bisa 15 menit mungkin ya ya lumayan jadi Pak Dazupuh sudah harus masuk biasanya kalau berangkatnya sebelum subuh atau setelah subuh setelah subuh terus berangkat jadi masuknya Pak Dazupuh setengah 5 jadi setelah solat subuh harus segera berangkat bangunnya biasanya kapan Mas Dian? sebelum subuh adhan subuh atau mungkin habis solat subuh apa? habis habinya pulang jamah baru dibangunkan? nggak biasanya? mas sudah mau adhan sudah mau adhan sudah mau adhan itu Pak bangun ikut solat jamaah ikut solat jamaah kalau satunya Mas Uwais Mas Uwais rumahnya mana? tinggalnya di mana? di? asli tinggalnya di mana? asli loh ada asli berarti ada palsu ini ya? kalau aslinya gimana coba? aslinya gimana? aslinya tinggalnya di mana? balik papan oh di balik papan balik papan itu dibaliknya papan tulis atau balik papan balik papan tulis? nggak apa? kota balik papan oh gitu Mas Allah kota balik papan itu dimana? di Kalimantan? di Sumatera? di Sulawesi? Kalimantan Mas Allah jauh sekali adik-adik dari Kalimantan ke sini ke Sidayu Gersik Jawa Timur untuk belajar terus tinggalnya kalau di sini dimana? Mas Uwais aku udah tahu rumahnya Mas Uwais Mas Uwais? Mas Uwais sudah tahu kalau Mas Uwais tinggalnya dimana coba? di Porodati? di Porodati jadi sekeluarga pindah ke sini montra di sini atau mungkin dan sebagainya cari tempat tinggal di sini untuk sebuah cita-cita yang luar biasa yaitu biar putra-putrinya sekolah di tempat yang Insya Allah mendidik putra-putri kita putra-putri kaum muslimin untuk memahami agama Islam ini dengan baik Mas Uwais sama Mas Dian kelas berapa? oh sama-sama kelas satu ya sama-sama kelas satu hafalannya kalau Mas Dian? Anabak Anabak Mas Uwais? Anabak Anabak juga? sama berarti ya? dari Anabak sampai Anas berarti sudah just 30 sudah selesai ya? sudah mau ujian sudah mau ujian jadi mungkin ini juga penerbangan bagi apa namanya teman-teman yang ada di rumah yang belum pernah mondok di Al-Furqan ya mungkin atau yang pengen cari informasi kalau di Al-Furqan di SD yang putra itu ada mau namanya ujian perpindahan juz juga jadi ketika hafalan Al-Quran dari Enas Al-Falak Al-Ikhlas terus sampai Anabak kalau sudah dapat satu juz ujian dulu diuji dulu kalau sudah lulus maka dia boleh melanjutkan juz 29 kalau belum lulus boleh apa enggak? enggak boleh jadi harus lulus dulu ngulangin dulu dihafalkan di muroja kembali disiapkan nanti kalau sudah siap baru ujian lagi nah Mas Uwais sama Mas Mas Sian iya lupa namanya ya Mas Uwais sama Mas Sian hafalnya dari surat Anabak sampai surat Anas mungkin teman-teman yang ada di rumah juga pengen mendengarkan bacaan Mas Sian sama Mas Uwais kira-kira siap? siap insya Allah ya Mas Uwais siap baca surat As-Sames ya As-Sames berdua dibaca bareng dengan baik ayo sama Kak Uwais juga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وَمَا بَنَاهَا والأَرْضِ وَمَا تُحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلَّمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا كُدْ أَفْلَى مابْذَقَّاهَا Waqad khad khabaman dasahah Kazzabathamudu bidawahah Ithimbaasahashqohahah Fakoola lahum rasulun wahina Kota Allahi wa sikuyaah Fakardhabu faakaruwa Fadamdam alaim rafuhum bidambihim alawah Wa la ya'afu'u qabaha Insyaallah barakulahfi Dibaca dengan lancar pun juga dibaca dengan tartil insyaallah ya Tartil versi anak-anak Nah adik-adikku barakulahfiikum Ini tadi Bacaan mungkin sedikit saja Nanti sambil berjalan Sambil kita mungkin Sampaikan materi tentang salam ya Nanti kita mungkin bisa Mendengarkan bacaan mereka berdua Adik-adikku barakulahfiikum Para pemirsa Al Furkon TV dan para pendengar Radio Suara Furkon Yang semoga Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu Keselamatan diberikan kepada Kepada Tentang apa Tentang ucapan salam Tentang ucapan salam Tentang ucapan salam Wabarakatuh Berarti ada tiga tadi ya Yang anda didoakan Apa yang pertama Keselamatan Yang kedua Warahmatullahi Supaya mendapatkan rahmat dari Allah SWT Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah Supaya dicintai oleh Allah Supaya disayangi Supaya dirahmati oleh Allah Yang ketiga Wabarakatuh Supaya mendapatkan keberkahan Dibarokahi Apa itu keberkahan? Mendapatkan kebaikan yang sangat Sangat Banyak sekali Berarti Berapa tadi? Tiga Doa Supaya selamat Supaya disayangi oleh Allah SWT Yang ketiga Supaya diberkahi Supaya mendapatkan kebaikan yang sangat Banyak Nah Itu tadi makna dari Ucapan salam Berarti kalau kita mengucapkan salam Kepada orang lain Itu kita mendoakan Tadkala kita mengucapkan salam Berarti kita mendoakan Yang pertama tadi Manfaat yang kedua Yang kedua Manfaat yang kedua Kalau kita mengucapkan Sering mengucapkan salam Kepada teman kita Kepada orang yang kita temui Dan seterusnya Maka Kita Berarti sayang kepada orang tersebut Gitu Makanya kita doakan Kita senang Kita sayang kepada orang tersebut Akan semakin akrab Akan semakin sayang kepada Orang tersebut Mas Uwais coba Kalau Mengucapkan salam itu Apa Mas Uwais Pernah mengucapkan salam Kepada orang lain Apa enggak Pernah Kepada siapa biasanya Teman-teman Kepada temannya Kalau Mas Dian Pernah 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 juga Kepada siapa coba Saudaranya Iya Iya Emangnya saudaranya ada berapa Mas Dian Banyak sekali atau sedikit 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 Iya Iya Nah Saudara kita itu sebenarnya banyak sekali Kok bisa Iya Karena Kalau itu adalah sama-sama beragama Islam Itu adalah saudara Kita Kalau sama-sama beriman Berarti kita adalah saudara 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 kita Iya Berarti banyak apa sedikit Mas Uwais Saudara kita Sedikit Sedikit Loh orang berimannya banyak apa sedikit Banyak Banyak Berarti saudara kita Banyak Kecuali kalau yang dimasuk saudara tadi Saudara Saudara kandung Iya Kalau saudara kandung itu berarti adik sama kakak Kalau punya adik atau kalau punya kakak Mas Dian punya kakak Namanya siapa kakaknya adiknya berarti dua bersaudara kalau Mas Uwais Mas Dian dua bersaudara Mas Uwais punya kakak Mbak Uwais Satu Uwais Dua Mbak Uwais Mbak Uwais tiga Yang nomor tiga siapa Tidak dua Oh kakaknya dua Mas Uwais sama Mbak Uwais Berarti Mas Uwais nomor tiga berarti ya Oh gitu Mas Uwais nomor tiga Punya adik Punya Berarti berapa bersaudara Empat Empat bersaudara Mas Dian dua bersaudara Mas Uwais empat bersaudara Ya Nah Kita ketika mengucapkan salam Itu sama Rasulullah diajarin kalau mengucapkan salam yang Yang lengkap Yang lengkap itu bagaimana kakak Uwais yang lengkap itu salamnya tiga tadi Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga Kok bisa begitu kak Uwais Iya Dulu Pas Rasulullah SAW Ya sedang duduk-duduk sama para sahabatnya tiba-tiba ada orang datang Assalamualaikum Rasulullah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengatakan sepuluh Dia mendapatkan sepuluh Ya Kemudian ada orang lagi datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendapatkan Tiga puluh Nah Jadi Setelah kita mengucapkan salam itu Lengkap Tiga Kita akan mendapatkan Berapa tadi Tiga puluh Kebaikan Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Kalau Assalamualaikum saja Juga boleh Yang paling baik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga Lengkap tadi ya Mas Uwais pengen sepuluh apa pengen tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Kalau Mas Ian Pengen sepuluh apa tiga puluh 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 itu Banyak apa sedikit Banyak Pahala tiga puluh Nanti akan Didapatkan Pahala tersebut Di akhirat nanti Ya Nah Ketika kita pengucapkan Apa namanya Kita sudah dianjurkan Untuk menyebarkan salam Kemudian kita Dikasih tahu juga Sama Rasulullah Tadi pahalanya mengucapkan salam Nah Kapan Nah coba Siapa yang tahu Kapan kita Dianjurkan untuk Mengucapkan salam Sebelum masuk rumah Sebelum masuk rumah Rumah sendiri Atau rumah orang lain Rumah sendiri Iya betul Rumah sendiri Dan rumah Orang lain Jadi kalau Kita misalnya pulang Sekolah Ya Sebelum masuk rumah Assalamualaikum Satu Berarti mendapatkan sepuluh Kalau sebelum masuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah Dapat Dua puluh Kalau kita mengucapkan lengkap Tiga Assalamualaikum warahmatullah Ya barakatuh Tiga puluh Tiga puluh Kalau sekolah Misalnya berangkat sekolah Mau dikasih sangu Biasanya kalau sekolah dikasih sangu Dikasih sangu Dikasih sangu Coba Apa Pilih seribu Pilih dua ribu Atau pilih tiga ribu Tiga ribu Pilih berapa Mas Uwais Tiga ribu Paling paling banyak Ya Berarti kita mengucapkan salam juga gitu Kalau assalamualaikum cuma dapat Tepuluh Kalau assalamualaikum warahmatullah dapat Dua puluh Kalau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dapat Tiga puluh Jadi salamnya yang lengkap Nah sekarang pertanyaannya kapan kita mengucapkan salam Yang pertama tadi ketika masuk rumah Baik rumah kita sendiri maupun rumah orang lain Kalau kita mau masuk ke rumah orang lain Bertamu berarti ya Kita bertamu Ketok pintu dulu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullah Misalnya gitu Kok gak ada jawaban Ketok yang ketiga kalinya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Misalnya begitu Gak ada jawaban lagi Kalau sudah tiga kali begitu Apa yang kita lakukan coba Ayo Ketok pintu lagi Enggak Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam tiga kali Kok gak ada jawabannya Kita pulang Mungkin di dalam situ gak ada orangnya Yang pertama Yang kedua mungkin orangnya gak siap untuk menerima tamu Jadi gak dibukakan pintunya Juga gak di jawab salamnya Ya Jadi ketika kita sudah bertamu Kok seperti itu Gak boleh dobrak pintunya Nah sudah diketok pintu tiga kali Sudah salam tiga kali Gak boleh ini ada orangnya apa gak sih Berwok Nah itu gak boleh namanya ya Mas Uwais Coba yang kedua Setelah kita Setelah kita Apa yang pertama tadi Ketika mau masuk rumah Yang kedua Kapan kita mengucapkan salam Ketika Iya betul Bertemu dengan temannya Bertemu dengan saudaranya Bertemu dengan Usatnya Bertemu dengan Siapa lagi coba Saudara seiman Sama-sama orang yang Beriman Sama-sama beragama Islam Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam Nah Tadi Jadi ketika nanti di rumah Ketemu sama tetangganya Ketemu sama saudaranya Ketemu sama Teman-temannya Atau pas mungkin jalan-jalan Ketemu sama Ustadznya Ya Mengucapkan Salam Gimana tadi salamnya Bisa Assalamualaikum Dapat 10 Kalau Assalamualaikum warahmatullah Dapat 20 Kalau Assalamualaikum warahmatullah Dapat 30 Kita pilih yang mana 10 atau 30 30 Nah Itu tadi adik-adik warahmatullah Sedikit tentang Yang Kita Tadkala Ketemu dengan saudara kita Ketemu dengan orang tua kita Dengan sesama kita Sesama kaum beriman Ucapkanlah salam Dengan mengucapkan salam Berarti kita Senang kepada dia Kita senang kepada Yang kita ucapin salam Kita doakan Supaya Mendapatkan kebaikan Loh Kabulias Terus Kalau kita mendoakan terus Nanti kita Apa juga didoakan Iya Tadkala kita Diucapkan apa Kita mengucapkan salam Kepada teman kita Assalamualaikum Dia mengucapkan apa juga Apa Waalaikumsalam 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 Warahmatullah Mas Ziyan ngantuk ya Enggak Kepalanya Ditaruh di sini Berat ya kepalanya Dibantung Bawa Mas Kuresi Jadi Tadkala kita Mengucapkan salam Kepada orang lain Maka orang lain Tersebut juga akan Mengucapkan salam Kepada kita Membalas salam Kita Sama Tadkala kita Diucapin salam Misalnya tadi Mas Uwais Assalamualaikum Mas Uwais Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Uwais akan menjawab Waalaikumsalam Warahmatullah Ketika menjawab Seperti itu Maka kita berarti juga didoakan Ya Kita didoakan Seperti itu Ya Didoakan apa tadi Keselamatan Yang kedua Disayangi sama Allah Dan diberi Keberkahan Ya Diberi keberkahan Yang Apa namanya Kebaikan yang Sangat banyak sekali Ya Oleh karena itu Adik-adikubaraklawikum Kita semuanya Belajar Mengucapkan Salam 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 Kepada siapa Kepada siapapun Yang penting Dia adalah orang yang ber Iman Loh Emangnya Enggak boleh ya kita Mengucapkan salam kepada orang kafir Boleh apa enggak Tidak Enggak boleh Ya Kita mengucapkan salam kepada orang kafir itu Enggak boleh Ya Kita enggak boleh mengucapkan salam kepada orang Selain beragama apa Islam Kenapa Nah kok itu kalau orang kafir Orang kafir itu Supaya mendapatkan Selamat Maksud orang kafir itu akan kebaikan Iya Jadi Kita enggak boleh mengucapkan salam Kepada orang kafir Orang kafir Nah Adik-adikubaraklawikum Para pemirsa Al Furkon TV Dan para pendengar Radio Suara Al Furkon Dimanapun Anda berada Eh Gak boleh sebesar Buka kesempatan ya Buka kesempatan ya Buka kesempatan bagi Para pemirsa di rumah Para pendengar Ya Yang ingin bergabung dengan kita Bisa menghubungi nomor yang sudah kita sediakan 081 Ya 0812 5952 1312 Ya Bisa Ya telepon Telepon biasa maupun WA ya Bisa menghubungi kita Mungkin bisa minta Apa Mas Yian atau Mas Wes membacakan surat tertentu Atau mungkin kalian bisa setoran hafalan Atau mungkin Hafalan hadis ya Hafalan hadis atau hafalan Al-Quran Atau mungkin yang lainnya Ya Silahkan Bisa menghubungi ke nomor yang sudah disediakan Di layar ada Atau mungkin bagi-bagi para pemirsa Pendengar Radio Ya bisa menghubungi di 0812 5952 1312 Biar Nanti yang apa Di Mendengarkan via radio Kalau nggak disebutkan Ditampilkan di layar Layarnya mana ini Nggak ada layarnya ya Nah Kita sebelum lanjut dengan materi yang lain Tentang salam Kita coba baca Al-Quran lagi Ya Baca Al-Quran lagi dengan Mas Uwes sama Mas Yian Siap Mas Uwes sama Mas Yian Siap Insya Allah siap Ya Kalau tadi baca bareng-bareng Kalau ini kita bacanya satu-satu Ya Namun sebelumnya coba urutan surat Nah Urutan surat Mas Uwes dulu Dari An-Naba Ayo An-Naba 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 seolah lancar ini ya nah pertanyaannya coba ini lanjutkan yang kawes bacakan ya siapa dulu Mas Wais dulu atau masih yang dulu Ayo yang siapa coba sud artisan ayo siapa dulu yang menang duluan Hai kok sama terus yang menang siapa Oh masih yang dulu Ayo siap Aaudhubillahiminasyaitanirrajim kalla innaha tazkira Masih yang terus Surat apa tadi yang dibaca tadi? Bisa ngebak? Surat? Surat? Masa, ayo Surat apa? Sebelah kanannya Attaqwir? Attaqwir sebelah kiri, sebelah kanannya Attaqwir surat? Surat? Sebelah kanannya? Ayo Surat Abasa, betul Ganti Mas Uwes sekarang coba, siap Mas Uwes? Siap? Insya Allah Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Kitab al-fujjari lafisi jinn Kitab al-fujjari lafisi jinn Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Makan yang sibuk Cukup Masya Allah Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Kala inna kitab al-fujjari lafisi jinn Berarti sebelum dan sesudahnya apa? Satunya Ali Fitor, satunya Ali Syikob Betul Masya Allah Ali Fitor, satunya Ali Syikob Berarti tengah-tengahnya ya namanya diantara itu Coba sekarang Sekarang saling melanjutkan Satu, dua, satu, dua Gitu ya, gantian Coba Nanti terakhir Kasih pertanyaan siapa yang bisa menjawab Ya Surat apa ini ya Nah, perhatikan Ya kulu ahlakstumalallubadah Ayah sahabu Allah Ya rohu ahadu Alam najo al... Alam najo al... Alam najo al... Alam najo al... wama adraga malakobah faqquraqobah aw itu amu fi yawmi adhi masqobah ya tinggung damakorobah aw miskinan damakorobah salah apa betul coba diulangi coba surat apa tadi coba ulang ya ya timan damakorobah aw miskinan damakorobah summa kana minal ladina amanu surat apa itu tadi surat Hai ayo apa surat apa yuk setelah surat al-fajr setelah surat al-balat al-balat adik adikku barakulawikum mungkin selingan dari materi kita mengucapkan salam ya adik-adik dirumah pun juga demikian ya kalau bertemu dengan saudaranya ucapkanlah salam itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kepada teman-teman kita kepada saudara kita ya seperti itu jadi Hai selain itu merupakan bukti kasih sayang kita kepada teman kita itu pun juga Hai kita meniru mencontoh dan mentaati siapa Rasulullah karena Rasulullah telah mengajarkan kita ya Rasulullah telah mengajarkan kita mengajarkan siapa Mas Uwais Hai mengajarkan kita ngejarkan apa tentang mengucapkan salam salam jadi tatkala ketemu orang lain tatkala bertemu ucapkanlah salam mengucapkan salamnya tadi gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dapat berapa coba 30 kalau hanya mengucapkan Assalamualaikum Ustadz boleh apa salah boleh apa betul boleh apa salah boleh boleh saja ya tapi dapatnya berapa 10 10 kalau mau dapat lengkap 30 ya kalau mau dapat banyak ucapkanlah yang secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kemudian berikutnya Coba Mas Dian Mas Dian Coba perhatikan tatkala apa namanya tadi kita kemenangkan salam ketika kita bertemu dengan orang ketika masuk rumah dan seterusnya yang ketiga kapan kita mau ucapkan salam Hai eh eh coba kalau kita mau masuk kelas mau masuk halakoh mengucapkan salam apa enggak iya mengucapkan Iya berarti kita kalau kita mau masuk kelas masuk halakoh pun juga demikian ya kita juga demikian mengucapkan salam terus Ustadznya juga mengucapkan salam apa enggak biasanya sebelum mengajar Iya berarti sebelum kita nyampaikan sesuatu Mas Uwais sebelum kita belajar ya Ustadznya pun juga mengucapkan salam sebelum memulai kegiatannya ya sebelum memulai itu mengucapkan salam ya seperti itu nah sekarang yang yang ketiga coba Hai kapan kita nggak boleh mengucapkan salam Hai apa tadi yang pertama Iya ketika ketemu orang kafir ketika ketemu orang kafir maka kita nggak boleh mengucapkan salam orang kafir itu siapa orang yang tidak beragama Islam siapa misalnya coba pernah siapa coba Fir'aun itu orang kafir tapi kita nggak bakalan ketemu sama Fir'aun kenapa sudah meninggal sudah mati jauh ya Tadkala kita ketemu jadi apa jadi mumi Fir'aun ya jadi Tadkala kita ketemu dengan orang yang tidak beragama Islam atau orang kafir maka kita tidak boleh mengucapkan salam kabilis kalau seandainya orang kafir itu mengucapkan salam kepada kita terus kita gimana Hai boleh jawab Bapak enggak nah boleh jawab Bapak enggak Mas Uwais enggak boleh enggak boleh kenapa enggak boleh karena orang kafir jadi Tadkala kita di ucapin salam sama orang kafir ya kadang salamnya bener kadang salamnya nggak bener ya makanya Rasulullah juga pernah disalami orang kafir ya apa jawabannya Rasulullah wa'alaikum 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 itu tadi lihat apa diperhatikan Mas Uwais coba tadi kalau kita di ucapin salam sama orang kafir maka kita kalau menjawab wa'alaikum gitu toh ya Jangan Waalaikumsalam Tapi ada gak orang kafir disini Gak ada ya Gak ada disini Mungkin di tempat adik-adik yang lain Mungkin ada di Kalau disedayu Karena semuanya muslim Kalau disedayu Makanya dikenal dengan kota santri juga Ada pun mungkin di tempat yang lain Itu mungkin masih banyak juga Ada Orang-orang non muslim Orang-orang kafir yang ada di sekitar kita Jadi tatkala mereka mengucapkan salam Maka Jangan menjawab Waalaikumsalam Tapi jawabnya apa tadi Waalaikum Karena kadang mengucapkan salamnya gak bener Kayak Rasulullah Dia ucapkan salam orang kafir Assalamualaikum Assalamualaikum Apa itu Semoga Semoga mati kamu Nah itu namanya Bukan didoakan kebaikan Tapi didoakan apa Kejelekan Makanya didoakan Jawabnya apa Waalaikumsalam Yang mati kamu saja Bukan saya Karena orang kafir Orangnya jahat Seperti itu Nah Adik-adikku Barakulahikum Para pemirsa Al Furkan TV Dan para pendengar Suara Radio Al Furkan Dimana penanda berada Yang ingin berkabung dengan kita Bisa mengupi nomor yang sudah disediakan 12-5952-1312 Yang mungkin Pengen Pintar tamu kita Untuk membacakan surat apa Surat tertentu Boleh Atau mungkin Adik-adik yang pengen setoran hafalan Hafalan hadis Hafalan Al-Quran Atau hafalan yang lainnya Pun juga bisa Insya Allah Kirim salam Pun juga boleh Kita kembali Mas Uwes sama Mas Ziyan Coba kita kembali ke hafalan lagi ya Kita kembali ke hafalan lagi Ini seperti lomba ini Ayo Siapa yang bisa menjawab Angkat tangan nanti yang bisa menjawab Sudah siap? Sudah Sudah Coba konsentrasi Sambil tebak Surat apa nanti Salah Pak Betul Coba Ustaz Tulangi Salah Pak Betul Betulnya bagaimana Coba Ustaz Tulangi Berikutnya terus Surat apa itu Kalau yang kedua ini Surat apa Masya Allah Itu bedanya Ada ha sama tidak ada Mas Uwes Kalau ada ha Berarti surat as Sama Yang ketiga Sama-sama Walayri jawab Pak ini Walayri idha sajah Mawadda ka rabbuka wa maqolah Walal al-akhiratu khairul agaminal ula Walayri jawab Pak yang dikasih Wala saufa yu'udihka rabbuka wa terbao Alam Alam Ya jidhka yatimav Fa'awah Walayri khamu Wa wajadhka do'ulang fahada Walayri khamu Surat apa itu tadi? Apa? Jadi ada tiga surat yang ada Walaylinya As-Sams tadi Kalau As-Sams berarti ada H-nya ya Walayli idha yahushah Kalau Al-Lail gimana Mas Uwais? Walayli idha yahushah Al-Lail? Walayli idha yahushah Kalau Al-Duhah? Wal-Duhah Walayli? Sama-sama Walayli Itu kadang keliru ya Kadang-keliru kadang bingung Cara mengingatnya gimana? Kalau As-Sams ada H Kalau bukan As-Sams Al-Lail berarti gak ada H Kalau saja berarti surat Al-Duhah wal-Laili idha sahaja Bingung apa enggak kalau pas menghafalkan begitu? Mas Iyan? Agak susah kadang Mirip-mirip gitu ya? Mas Uwais? Dari surat An-Nabak sampai surat An-Nas Mungkin yang sulit surat apa? An-Nabak sulit ya? An-Nas Oh mirip-mirip Coba nanti kita coba An-Nabak Gantian ya Gantian satu-satu Ayo Katanya sulit Tapi semuanya apa enggak? Enggak Enggak semuanya Ya Siap? Gak boleh sebacakan Coba nanti bisa melanjutkan Siap? Coba duduk yang tegak Berjuang Islam harus kuat Semangat Ayo Innalilmuttaqina mafaza Adalifu'a'nabak Kakawa'iba'at wahabak Maka'asam diha'akam La yasmawna fiya'abal Dara'un wallah k tijdabah Jad'am Min amplifka tawaran Hisabah Rabbis sama Wadi wal-aradi Wama bai nou Maruah Mas Duruk ودak Ayo Terus Taman Nafasnya panjang sekali Biasanya berhenti-berhenti Berhenti-berhentinya gimana? Inna anggarnakum adaban qoriba Yawma yang durul mar'uma qoddamat iadah Wayakulul kafiru ya laytanikum tuturoba Kadang dijadikan tiga Biar nafasnya kuat Kalau satu ayat dibuat aja Nambung sampai akhir Kadang capek Terus bacanya gak bisa tertil akhirnya Kembali ke materi salam kita Yuk kita ucapkan salam Tapi gak kepada sembarang orang Siapa tadi yang gak boleh diucapkan salam? Orang kafir Tadi kalau kita ketemu sama orang kafir Atau diucapkan salam orang kafir Sudah diajarkan sama Rasulullah Bagaimana cara menjawabnya? Nah Yang kedua Kapan kita gak boleh mengucapkan salam? Coba Ada yang tahu? Apa Mas Ian? Apa? Kapan kita dilarang mengucapkan salam? Kepada orang kafir Satu, kemudian orang kafir Yang kedua Pas ngapain ya kita gak boleh mengucapkan salam? Tiga orang Pas di kamar mandi? Di kamar mandi Ya betul Misalnya di dalam kamar mandi ada orang Kita ketok-ketok Kita buat ke bulat Tok-tok-tok Assalamualaikum Siapa di dalam? Boleh apa gak? Gak Gak boleh Masa di dalam kamar mandi diucapkan salam? Atau mungkin yang di dalam Juga menjawab salamnya Boleh apa gak? Gak boleh Karena Gak tepat tempatnya Ya Gak terus Kalau kita pengen tahu yang di dalam siapa? Gimana Kak Bulyas? Ya gak usah salam Siapa tok-tok siapa di dalam kamar mandi? Ayo gantian Sudah ke bulat ini Misalnya gitu Aku pernah di ketok-tok Pas di kamar mandi Pernah di ketok-ketok Terus? Masa punya gak jawab apa-apa Gak jawab apa-apa Lagi bibis ya? Kalau misalnya di ketok pintu Siapa di dalam? Sebut namanya Jangan Tok-tok-tok siapa di dalam? Saya Oh saya itu siapa ya? Kalau di ketok-ketok pintu Siapa di dalam? Zian Tok-tok-tok siapa di dalam? Uwais Biar tahu Oh di dalam Di dalam ternyata ada Uwais Berarti kita tungguin dulu Ya Jangan itu siapa Sayang Gimana? Nanti kan Nanti Kan kan Arangnya yang Jelfur kan itu kan Gak kenal saya Maksudnya Kalau ditanya Maksudnya ditanya Siapa di dalam kamar mandi? Kan soalnya Kadang-kadang kita gak tahu Di luar kamar mandi Dalam ini ada orang apa enggak Gak kedengaran suaranya Soalnya Ya Nah Adikari Kubaraklawikum Tadi Mungkin materi kita Tadi hari ini Tentang mengucapkan salam Kesimpulannya Mengucapkan salam itu adalah Diperintahkan oleh siapa tadi? Rasulullah 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 Ucapan salam itu bagaimana? Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Kalau kita mengucapkan lengkap Kita akan mendapatkan Berapa pahala tadi? 30 Tapi boleh gak kita mengucapkan Hanya Assalamualaikum? Boleh Yang kedua Manfaat salam Tadkalah kita mengucapkan salam Berarti kita Mendoakan Mendoakan Orang lain Nah Tadkalah kita mendoakan Orang lain Orang lain pun juga akan Mendoakan Kita Mendoakan kita juga Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Nah Manfaat yang kedua Tadkalah kita mengucapkan salam Berarti kita sayang Perhatian kepada orang lain tersebut Ya Pokoknya kita ucapin salam Ini akan menemukan kasih sayang kepada kita Di antara kita Ustaz Kalau misalnya Aku diejek temenku Pernah apa gak Diejek sama temenku? Pernah Kalau diejek temenku Nanti aku ketemu sama yang ngejek Mau ucapkan salam apa enggak? Hah? Ayo Ucapkan salam apa enggak? Tetap ucapkan salam Ya Kak Kan dia ngejek aku Iya ngejek-ngejek kan kemarin Diucapin salam Dibalas ejekan itu dengan Kebaikan Ya Jadi dibalas dengan kebaikan Didoakan Supaya gak ngejek lagi Iya Seneng apa enggak kalau diejek itu? Gak seneng Makanya didoakan orang yang ngejek itu Ya Allah mudah-mudahan Orang itu segera Bertaubat Gak suka Ngejek Kalau kita gak mau diejek Berarti jangan Ngejek Mas Uwes Seneng diejek Enggak Kalau gak seneng diejek Jangan sampai ngejek Temannya Mas Zian juga gak seneng diejek Kalau gak seneng Jangan suka ngejek Temannya Ya Pengen dipukul Enggak Jangan mukul temannya Ya Uwes Pengen dipukul Kalau enggak Jangan mukul temannya Dan seterusnya Ya Seperti itu Nah Sebelum kita akhiri Acara kita hari ini Ya Mungkin Kak Abus pengen Tahu ini sama Mas Uwes Mas Uwes Mas Uwes Nanti kalau sudah besar Pengen jadi apa Coba Pengen jadi apa ya Apa yuk Pengen jadi presiden Pengen jadi raja Pengen jadi Sopir Pengen jadi Pilot Kalau Mas Zian Mas Uwes masih bingung Pengen jadi ustaz Pengen ngajar berarti Hmm gitu Pak Pilot Iya Nah Yang mau jadi apapun Boleh Yang penting Jangan lupa Tetap Apa Jangan lupa Tetap beribadah Kepada Allah SWT Kalau pengen jadi Sopir Sopir yang solih Nah Ketika datang Waktu adhan Solatnya Jangan lupa Kalau mau jadi dokter Dokter yang solih Ketika Apa namanya Iya gak apa-apa Pengen jadi dokter Boleh Pengen jadi Insinyur Pengen jadi pilot Pengen jadi apa Boleh semuanya Ya Dan dokter hewan Dokter hewan Enggak Enggak maaf ya Aku juga suka hewan Oh suka hewan Pengen jadi dokter hewan Gak apa-apa Pengen juga Boleh Seperti itu Jadi ini Jadi itu Tapi ingat Tetap Menjadi orang yang Solih Jangan lupa Beribadah kepada Yang menciptakan kita Karena semuanya Allah yang memberi Kita bisa ngomong Siapa yang memberikan Kita bisa Allah Coba bayangkan Orang-orang Ada yang dia gak bisa ngomong Pernah lihat orang yang bisu Pernah Coba bayangkan Enak apa enggak Seperti itu Enggak Enggak enak Bahasanya bisa Iya Oleh Oleh karena itu Tadkala kita diberi lisan Bisa ngomong Ngomong yang Baik Baik Ya Tadkala kita diberi mata Bisa melihat Gunakan mata tersebut Untuk melihat yang baik Contohnya apa Untuk baca Al-Quran Baca buku pelajaran Dan seterusnya Baca buku cerita Baca buku cerita Tentang para nabi Cerita para sahabat Perang-perang pada zaman Rasulullah Boleh Itu baik Ya gak baik Ya untuk Yang apa namanya Yang dilarang oleh hakama Ya melihat aura temannya Nah gak boleh Ngintip Kamar mandi Gak boleh Dosa itu Ya Makanya Matanya Aku pipi Dilihat sama orang besar Ya Itu tadi Ketika kita masuk kamar mandi Kita ketika Dikunci pintunya Dan yang sebagainya Biar gak terlihat Ya Adik-adik Kepala Kulafikum Para penirsa Al-Furqan TV Dan para pendengar Radio Suara Al-Furqan Dimanapun Anda berada Mudah-mudahan Perjumpaan kita kali ini Diberkahi oleh Allah SWT Kita diberikan ilmu bermanfaat Untuk mengamalkannya Semampu kita Ya Ucapkan salam Dimanapun Anda berada Ketemu siapapun Ucapkan salam Baik yang dikenal Maupun tidak dikenal Dengan syarat Dia adalah orang yang beriman Sama-sama Saudara muslim Ya Ucapkan salam Sebarkan salam Nanti ketika kita mengucapkan salam Kepada saudara kita Kita mendoakan dia Dia berarti juga akan mendoakan kita Ya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sebelum kita akhiri Kita tutup dengan doa Kafatur Majulis Gimana doanya? Subhanakallahumma Wa binantika Asyaduallahu Raja Antas Asyaduallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.